Tindakan tegas atas sejumlah peristiwa yang melibatkan mahasiswa asal Papua di Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir, ini diduga menjadi pemicu ketegangan di Papua. Sebelumnya di Surabaya, ada lebih dari 40 mahasiswa asal Papua diamankan polisi setelah berkeras menolak diperiksa terkait dugaan penghinaan lambang negara. Polisi juga sempat menertibkan aksis kelompok mahasiswa asal Papua di Malang dan Semarang. Rentetang tembakan gas air mata mewarnai penggerebekan asrama Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Sabtu 17 Agustus 2019 sore. Penggerebekan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia ini dilakukan polisi setelah mahasiswa asal Papua penghuni asrama menolak diperiksa terkait dugaan pembuangan dan kerusakan bendera merah putih oleh oknum mahasiswa. Sebelumnya, polisi sudah memberi peringatan kepada para penghuni untuk keluar dari asrama. Namun mereka memilih tetap bertahan. 43 orang penghuni asrama, 40 pria, dan 3 orang wanita kemudian dibawa ke Mapol Restaba, Surabaya menggunakan tiga truk polisi. Polisi juga mengamankan senjata panah dari dalam asrama. Ini yang kami perlu garis bawahin, bahwa tidak ada isu ataupun juga fakta pengusiran mahasiswa ataupun warga Papua di Jalan Kalasan ataupun di Surabaya. Ini yang perlu kami tegaskan dan jangan sampai ini menimbulkan isu-isu di luar. Sama sekali tidak ada pengusiran yang kami jelaskan, kami tekankan betul. Kami menjaga semua hak warga negara Indonesia. Minggu dini hari, ke-43 mahasiswa yang sempat diamankan sudah dipulangkan kembali ke asrama Jalan Kalasan. Dari hasil pemeriksaan, seluruh mahasiswa mengaku tidak tahu menahu pria perusakan bendera merah putih di depan asrama mereka. Koko masyarakat Pakua di Surabaya juga mengamini tindakan tegas aparat polisi. Kami menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan sore ini oleh aparat keamanan adalah tindakan penegakan hukum terkait dengan oknum yang melakukan pengusiran terhadap bendera atau lambang negara Republik Indonesia. Jadi tidak ada kegiatan pengusiran warga Papua dari Surabaya, tidak ada. Mata-mata hanya kegiatan penindakan terhadap pelanggar atau oknum yang melakukan pengusiran terhadap lambang negara. Tak hanya di Surabaya, insiden juga terjadi di asrama mahasiswa Papua di Semarang, Jawa Tengah. Minggu 18 Agustus 2019 siang, sejumlah warga dan anggota Ormas mengempung asrama di Jalan Tegal Wareng II, Semarang, terkait dugaan adanya oknum mahasiswa yang melakukan kegiatan yang mengarah pada perpecahan bangsa dan negara. Tekanan berakhir setelah aparat Polri dan TNI melakukan mediasi dan meminta kedua pihak saling menahan diri. Tetan terjadi yang melibatkan mahasiswa Papua dia terjadi di Malang, Jawa Timur, 15 Agustus 2019. Aksi demo aliansi mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk WES Papua atau FRIWP di kota Malang berujung ricu. Para pendemo terlibat kericuan dengan kelompok warga yang merasa terganggu dengan demo. Untuk menantisipasi kedegangan makin meluas, polisi menerjunkan tim pengendali masa. Punjuk rasa pun diangkut dengan truk polisi. Gubernur Papua Lukas NMB langsung merespon rangkaian ketegangan yang melibatkan mahasiswa Papua di sejumlah kota di Pulau Jawa. Berbicara di Gedung Negara Jayapura, Minggu 18 Agustus kemarin, Lukas mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua menghargai upaya hukum yang dilakukan apalagi keamanan sepanjang proporsional, profesional, dan berkeadilan. Pengliputan CNN Indonesia. Kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, pecah siang tadi, ini diduga terkait dengan ucapan rasial yang diterima mahasiswa Papua di Surabaya 16 Agustus lalu. Pemerintah hari ini meminta semua pihak menahan diri. Presiden Jokowi juga baru saja menyampaikan pernyataan untuk memaafkan sejak lama diakini menyelesaikan permasalahan Papua tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa parsial, akar masalah lebih panjang dan kompleks. Ini akan menjadi fokus kami malam ini dan akan menjadi diskusi kami malam ini. Sudah bergabung di studio ada Romo Beni Susetio, seorang budayawan. Romo Beni, terima kasih. Sudah hadir, Romo Beni juga sempat meneliti persoalan Papua. Pada saat itu, Papua Tanah Damai. Papua Tanah Damai pada saat itu. Kemudian bergabung melalui dari Papua Barat, melalui sambungan telepon, Bapak Muhammad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat. Pak Lakotani, selamat malam. Pak Lakotani, terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama kami. Pak Lakotani, saya Putri Ayu Ning Tias dari CNN Indonesia Prime News. Di studio saat ini sudah ada Romo Beni Susetio. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Pak Lakotani, pertama, seperti apa situasi malam hari ini di Papua Barat? Pak Lakotani, mungkin bisa diceritakan sedikit kepada kami di Jakarta. Baik, terima kasih, Mbak Ayu. Jadi, sejak sore tadi, kami sendiri, kemudian ada Pak Kapolda, ada Pak Panglima Kodam, menyusuri beberapa jalan utama menuju ke kantor DPR Provinsi yang dibakar masa. Kita juga melihat dari dekat kondisi terakhir kantor atau ex-kantor gubernur. Saya ulangi, ex-kantor gubernur, jadi bekas kantor gubernur, bukan kantor gubernur. Papua Barat yang juga dibakar masa. Nah, dalam perjalanan ke ex-kantor gubernur dan juga DPR itu, di beberapa jalan utama, kondisi relatif semakin kondusif, semakin baik. Begitu, dan ada sejumlah masyarakat yang mulai membersihkan jalan dari puing-puing bekas bakaran bahan, tetapi juga ada kendaraan yang terbakar, masyarakat secara sodaya mulai membersihkan itu. Dan sehingga malam ini, sebelum saya kembali ke kediaman, saya masih berkoordinasi, bertelepon dengan Pak Kapolda untuk meminta supaya ada patroli untuk memastikan kondisi kota Manukwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat ini benar-benar kondusif, aman untuk aktivitas daripada warga yang ada di Manukwari. Pak Lakotani, sudahkah ada kesepakatan misalnya? Atau Anda mungkin sudah sempat berbicara dengan beberapa perwakilan warga atau muspida misalnya, duduk bersama, memformulasikan apa yang kira-kira diinginkan oleh mereka yang tadi sempat turun ke jalan? Iya, tadi siang, depannya jam 2 kurang lebih waktu Papua Barat, saya bersama Pak Kapolda dan Pak Lima Kodam awalnya diminta untuk hadir, untuk pernegosiasi bersama, mendengar tuntutan mereka. Pada saat kami datang, datangi ke masa yang sedang berkerumun, ketika komunikasi itu hendak dimulai, ternyata kondisinya tidak terkendali, situasi tidak terkendali, ada lempar-lembaran terkendali ke kami sendiri, kemudian Pak Pangdam dan Pak Kapolda. Oleh karena itu kemudian kami menghindar, mundur, lalu kemudian mencoba mengutus beberapa negosiator kami dengan pengunjuk rasa supaya benar-benar bisa terkendali. Lalu setelah itu ada kesepakatan, tetapi kemudian masa meminta untuk kami datang ke sana tanpa ada Pak Kapolda dan Pak Panglima. Saya kemudian berkoordinasi tentu, meminta pandangan dari Pak Pangdam, meminta pandangan dari Pak Kapolda, dan memastikan betul bahwa ketika saya ke sana, komunikasi kita bisa berjalan baik, tanpa rusuh, dan benar-benar apa yang mereka ingin sampaikan itu bisa tersampaikan, yang saya mendengar, saya akan menyerap itu, tetapi juga saya akan menyampaikan arahan-arahan yang bisa saya sampaikan. Artinya apa permintaan mereka Pak Pak Lakotani? Nah, betul. Misalnya Gubernur Jawa Timur kemudian sudah meminta maaf hari ini, kemudian Wali Kota Malang kemudian meminta maaf, Wali Kota Surabaya, Trigrid Semari ini juga meminta maaf, apakah kemudian ada permintaan lainnya? Atau bagaimana? Saya kira permintaan maaf yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, Wali Kota Malang, secara real ikut meneduhkan situasi atau kondisi di lapangan. Nah, oleh karena itu, coba dilihat setelah ada statement permohonan maaf dari Ibu Kofifa, kan kemudian situasi di manufari itu perlahan-lahan mulai, atau berangsur-angsur mulai kembali normal. Tetapi memang itu dimulai ketika setelah kami datangi, mereka langsung berkomunikasi, bernegosiasi, memberikan arahan, tetapi juga mendapatkan atau mereka menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka. Memang tuntutannya antara lain itu. Mereka tersinggung dengan ucapan yang beraroma rasis, karena mereka merasa itu penghinaan yang luar biasa, sebagai manusia yang tak pantas, mereka ditematkan kenyataan seperti itu. Kemudian meminta jaminan keamanan, yang juga tadi sudah dijawab oleh Ibu Kofifa, saya kira luar biasa, dijawab oleh Ibu Kofifa untuk memberikan jaminan keamanan, atau beliau mengaransikan mahasiswa Papua yang ada di Jawa Timur, di sejumlah kota-kota studi yang ada di Jawa Timur, pasti aman dan silahkan melanjutkan pendidikannya seperti biasa tanpa perlu ada kekhawatiran, tidak ada gangguan dari pihak manapun. Saya kira statement itu ikut meneduhkan situasi di Manopari. Sehingga kalau diperhatikan, setelah jam 2 itu statement mereka, atau pernyataan sikap mereka sampaikan, kami terima, kami kembali ke tempat bersama-sama dengan Pak Tapolda, Pak Pak Mipang, lalu kemudian masa perlahan-lahan mulai membuarkan diri, hingga di sore hari situasi semakin lebih baik. Saya ke Romobeni, Romobeni kalau misalnya dilihat apa yang terjadi, kalau tadi koresponen kami di Jayapura mengatakan bahwa ini mungkin saja puncak kemarahan, atau mungkin tadi yang sempat Romobeni singgung di awal, pada saat kita berbincang off-air, apa ya, fenomena gunung es, bahwa ini ada salah satunya saja. Ini kan fenomena gunung es yang sebenarnya harus kita selesaikan ya. Dulu kami bersama Pak Terneles Amarum, Pak Terneles Mempromosikan Papua Tanah Damai, membuat roadway dialog. Karena apa, ada persoalan yang harus kita akui, bahwa stigma terhadap orang-orang Papua itu kerap kali agak membuat martabat kemanusiaannya itu dikendahkan, dehumanisasi, itu loh. Itu harus kita akui. Padahal kita lihat, orang Papua mengalami trauma. Itu masih terjadi sampai sekarang? Terjadi trauma yang lama, kekerasan, penindasan, pengisapan, dan itu kan tegak efelesasi, sehingga harus diselesaikan sebuah dialog. Dan itu yang diharapkan. Waktu itu Pak Terneles sempat ditunjuk oleh Pak Jokowi, tapi dia akhirnya meninggal. Kemudian ada Murda, teman saya juga, Murdani yang dari Ilpi meninggal, sehingga sebenarnya harus didorong sekarang, dialog. Dialog itu kan seperti yang dilakukan Gustur. Mengapa Gustur dicintai orang Papua? Karena Gustur menyentuh martabat manusia orang Papua. Dengan mengakui, misalnya, budaya kulturalnya, dengan bendera Papua diperbolehkan, tapi tidak boleh tinggi dari merah putih, terus mengganti Iran Jaya menjadi Papua, tapi Gustur mengatakan, meskipun saya buta, kata Gustur. Tapi saya tahu, dengan hati saya, penderitaan saudara-saudari saya. Orang Papua menyambut dengan baik, bahkan Gustur menjadi pahlawan orang Papua. Apa yang saya ingin gue katakan, bahwa pejabat publik itu harus hati-hati dalam penanganan terhadap mahasiswa Papua. Pusat, terutama. Artinya, kalau terjadi itu, ajaklah dialog. Jangan dihakimi, jangan diprovokasi, bahkan dicek dulu kebenarannya. Kan ini kan misalnya oknum. Kan diajak dialog bisa kok. Tapi itu kan sangat disesalkan, apalagi dengan dunia baru yang sekarang ini, mudah dipiralkan kan. Kalau itu terjadi terus-menerus, ya saudara kita ini kan mengalami sebuah persoalan yang harus diselesaikan. Maka sejarah kekerasannya harus diputus. Maka perlu adanya trauma healing. Misalnya trauma healing itu bagaimana anak-anak muda Papua itu banyak harus ditampilkan di publik. Banyak anak-anak Papua yang prestasi. Ahli fisika, matematika, orangnya cerdas-cerdas, bola, olahraga. Bahkan harus ditampilkan banyak di ruang publik bahwa orang Papua itu punya prestasi, punya kebanggaan. Ini kurang di ruang-ruang publik. Ini bagian saudara kita kok. Maka sebenarnya, apa yang dikatakan Presiden Pak Joko itu betul. Ayo kita saling maafkan. Kita sebagai saudara sebangsa, setanah air, berhutang budi terhadap saudara kita Papua. Maka kita harusnya memperlakukan mereka sebagai saudara sebangsa. Karena mereka adalah bagian dari Indonesia. Oke. Rauh Benhi pernah mengatakan sebelumnya juga pendekatan yang bisa kemudian dilakukan kepada masyarakat Papua adalah pendekatan kultural. Tadi sudah disinggung sedikit, tapi nanti kita gali lagi lebih banyak setelah jeda. Kemudian bagaimana mendekati atau kembali memenangkan hati masyarakat Papua ala Gus Dur mungkin ya. Bisa disampaikan juga begitu. Oke. Kita jeda dulu tetap di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih membahas terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Manukwari, Papua Barat siang tadi. Meredam Baradi, Papua. Itu topik dialog kita pada malam hari ini. Saya masih dengan Romo Benhi. Nah, juga masih bersama kami adalah Pak Muhammad Lakatoni, Wakil Gubernur Papua Barat. Pak Lakatoni masih bersama kami? Iya, mas. Pak Lakatoni, tadi Anda katakan masyarakat di sana meminta jaminan keamanan kepastian dari pemerintah Jawa Timur, katakanlah begitu. Atau mungkin juga pemerintah Jawa Tengah untuk teman-teman mahasiswa Papua di Semarang dan di daerah sekitarnya. Apakah kemudian masyarakat meminta jaminannya apa? Berupa diberikan batas waktu atau seperti apa? Pak Lakatoni. Iya, barangkali agar adik-adik atau anak-anak mahasiswa Papua, juga Papua Barat yang sedang mengenyam pendidikan, apakah itu di Jawa Timur secara keseluruhan di sejumlah kota studi, tapi juga di Jawa Tengah, itu tidak diperlakukan secara tidak manusiawi atau maksudnya gini, dalam komunikasi mereka diperlakukan sama seperti saudara-saudara atau teman-teman yang lainnya. Sehingga teman-teman ini merasa nyaman, merasa bagian dari warga di mana mereka berada. Memang kepada adik-adik kita, anak-anak kita ini kami juga selalu menyampaikan nasihat kami di mana bumi dipijak, di situ langit dicunjung, tetapi kadang-kadang, terkadang ya, ini ada mahasiswa oleh karena mungkin perjaulan, kemudian oleh karena berbagai hal yang lain, lalu kemudian ada letupan-letupan kecil, tetapi jika ada letupan-letupan itu, biarlah diselesaikan sesuai dengan proses hukum yang benar, proporsional gitu, tanpa harus menggunakan bahasa-bahasa yang justru bisa memicu hal-hal yang seperti terjadi pada hari ini. Saya kira disikapi dengan bijak, arif begitu, dan tidak ada masalah, kalau ada persoalan hukum, diselesaikan secara hukum, tanpa harus melibatkan. Nah, dalam konteks ini saya juga ingin menyampaikan tadi, artinya, kalau ada persoalan hukum, lalu kemudian aparat datang, aparat mengambil langkah hukum yang terukur dan benar-benar sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, saya kira ini juga sesuatu yang barangkali tidak akan terlalu menyakiti hati publik gitu. Tapi kalau kemudian ada apa namanya, ormas di luar aparat keamanan, misalnya ikut-ikutan mengambil, lalu itu ada semacam pembiaran. Nah, kondisi ini itu dilihat secara live di berbagai media, atau kemudian secara online ditabilkan oleh teman-teman daripada para mahasiswa yang terkena dampak itu secara live di sosial media, ini kemudian mengundang amarah. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan, biarlah apa yang terjadi hari ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, supaya dalam berkomunikasi kita bisa mempustinikan diri secara tepat, pola komunikasi kita juga kita bangun secara baik, dan juga benar-benar mengedepankan aspek penegakan pun secara proporsional. Tanpa perlu ada main hakim sendiri dari kelompok mana pun gitu, atas nama apapun. Jangan ada main hakim sendiri atas nama apapun begitu. Ini juga yang tadi... Itu yang bisa memang... Itu bisa memicu, apa namanya, menurut saya, kemudian memicu konflik horizontal antara masyarakat satu etis dengan etis yang lain gitu. Ketika terjadi di sana, lalu kemudian di sini, ada isu kita pulangkan ke dua orang Jawa yang ada di Papua. Ini kan tentu menjadi tidak elok dalam kehidupan berbangsa kita. Nah, kondisi ini yang perlu dihindari. Oleh karena itu, silakan ada pelanggaran hukum aparat keamanan bertindak. Proporsional dan profesional gitu. Tidak berlebihan begitu ya. Kelompok-kelompok hormat ataupun apa, pihak-pihak manapun begitu, di luar aparat keamanan. Saya kira itu poinnya. Pak Lakotani, tapi kalau bisa melihat keadaan yang sekarang, yang saat ini, Anda katakan, dikatakan saat ini sudah kondusif. Tapi, kondusifnya itu bagaimana, Pak Lakotani? Mungkin bisa disampaikan kepada kami, apakah memang sudah benar, kondusif? Karena bagaimanapun kan, sekarang hal sekecil apapun bisa viral, kemudian tersebar, hal yang benar ataupun tidak benar, dan mungkin juga itu beberapa yang juga kemudian memicu kerusuhan yang terjadi di Manokwari siang hari tadi. Betul. Yang saya maksudkan kondusif adalah bahwa jika dibandingkan dengan kondisi sejak pagi hari tadi, sejak pagi hingga siang, itu tentu sejak sore atau mulai jam 2, 3 hingga malam ini, itu situasi artinya lalu lintas, itu mulai lalu lalang, kemudian begitu juga kendaraan mulai apa namanya, berlalu lalang dengan barang, maupun jasa mulai nampak begitu. Dibandingkan dengan pagi hingga siang, misalnya itu benar-benar lumpuh. Nah, ini menjadi indikator kondisi yang semakin beransur-ansur membaik. Nah, kondisi ini yang terus ingin kita jaga, supaya semoga besok pagi ada kerja bakti bersama antara TNI, Polri, kemudian ASN dari pemerintah provinsi, juga kabupaten Manukwari, kita ingin ada pembersihan jalan bersama, kemudian puing-puing yang berserahkan di jalan-jalan, itu kita bersihkan sebagai bagian dari kontribusi kita untuk berkomitmen bersama menjaga Manukwari, menjadi kota yang aman bagi semua. Romo Beni, kalau misalnya dikatakan tadi sudah kondusif, tapi kemudian bagaimanapun kan, kalau misalnya dikatakan ini sebagai puncak kemarahan atau puncak gunung es, artinya kan ada luka yang disimpan. Nah, sekarang untuk bisa kemudian mengobati atau setidaknya menetelarkan, kalau Kapolri kan mengatakan akan melakukan pendekatan humanis dan religius, itu yang terbaik saat ini yang bisa dilakukan? Ya, itu memang salah satunya, tetapi harusnya roadmap Papua Tanah Dame yang digagas oleh paternelis itu harus dicalankan, yaitu membangun dialog, dialog dari bawah. Apa sih menjadi kebutuhan masyarakat Papua saat ini? Misalnya persoalan HIP, bagaimana itu diselesaikan? Terus yang terkait menyelesaikan itu, persoalan ekonomi, persoalan sejarah, pelurusan macam-macam, kan harus diselesaikan dengan dialog. Nah, dengan dialog itu akhirnya, bagaimana bukan juga dengan yang di luar Papua, kita ajaklah. Kalau dengan dialog saya rasa, didengar aspirasi mereka, memang butuh waktu, iya. Kadang-kadang kita kurang, tapi kalau orang Papua didengar, mereka sudah senang kok, aktualisasi dirinya itu diakui. Itulah cara Gustur. Gustur itu mendengar, diajak bicara. Nah, ini kan sebenarnya kalau kemarin, komunikasinya baik, disapa, kemudian diajak, tidak lagi provokatif ya, tidak lagi ada kata-kata yang kasar, yang tidak sopan, baik-baik aja, bisa kok. Tapi apa yang dikatakan wakil buku pendur, benar. Itu persoalan kita. Jadi ada persoalan, bagi anak kita memahami, bahwa kita ini sebenarnya nenek moyang kita, pertama itu orang Melenisia. Dalam sejarah itu. Kemudian terjadi yang namanya percampuran. Jadi kita ini harus mengakui, inilah bagian dari saudara kita. Maka kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, ayo diselesaikan dengan cara musawara mupakat. Itu kan budaya kita. Nah, maka arusnya, pendidikan kita harus berani, memutus tali kekerasan itu. Nah, memutus tali kekerasan, tidak bisa dengan kekerasan, tapi dengan dialog, menghargai martabat, kultur budaya, dan banyak menampilkan orang-orang patwa di ruang-ruang publik, bahwa banyak saudara kita itu memiliki prestasi luar biasa, bukan orang yang terbelakang. Cara-cara itu apakah sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya, sekarang sebenarnya sudah, tetapi harus diperbanyak. Misalnya, dulu ingat Pak Sugiono, bekas gubernur yang wali kota Malang, bagaimana dengan pendekatan bola. Pak Giono populer di Papua-Iranjaya pada waktu itu. Hanya dengan bola dari kampung ke kampung. Artinya itu kan pendekatan kultural. Jadi harus ada imajinasi kita dalam menyelesaikan Papua itu, kultural itu adalah apa yang menjadi harapan orang Papua, satu. Bahwa mereka diperlakukan adil sebagai anak-anak bangsa. Dan mereka sudah luka lama karena persoalan diskriminasi, dehumanisasi, persoalan tentang kesenjangan, persoalan mengenai trauma, sejarah kekerasan, dan itu kan menggantui mereka. Dan memang kita lagi melakukan, bersama-sama, lagi digagas, membuat kema lintas. Kemal lintas. Bersama-sama dengan teman-teman dari Jakarta, Mbak Adriani juga, Elizabeth, yang akan terlibat itu. Memang maunya minggu, tapi masih dalam dengan kerjasama, dengan Romo di situ, teman saya, yaitu Romo yang ada di. Dia mengatakan, kita mulailah dengan orang, yang menyentuh kultur budaya martabat. Maka kita akhirnya mencoba, memwujudkan jong-jongan, Romo-jong-jongan, kita akan menggagas itu. Tetapi mari kita, orang Papua itu, jangan dikuliai. Jangan terlalu banyak, kita berjanji. Tapi mari kita memperhatikan, dengan hati. Itulah gustur. Maka bagi orang Papua, gustur tercintai karena pendekatan hati. Pendekatan hati itu adalah menyapa. Menggargai. Dan ini harusnya menjadi, bagaimana pemerintahan di daerah-daerah, yang banyak mahasiswa Papua, cara mengolah mereka. Jadi bagaimana komunikasi. Kan mereka di Surabaya, di Malang, kemudian di Jogja, di Semarang, kan punya. Orang-orang Papua juga ada di situ. Pak Guyupan-Pak Guyupan diajak, di Jakarta, di Sapa, kan menarik misalnya ketika Presiden Jokowi, menjadi gubernur. Pendekatan Presiden Jokowi, waktu gubernur kultural itu menarik. Membawa chat untuk asrama mereka. Sehingga orang-orang Papua dekat, yang di Jakarta dulu, dengan gubernur Jokowi waktu itu. Itu diceritakan orang Papua ke kita. Bahwa mereka merasa diperhatikan oleh pemimpinnya. Hanya membawa chat waktu itu, supaya mereka memberi chat untuk asrama mereka. Itu kan cara-cara pendekatan kultural. Maka pendekatan dialog menjadi sangat penting bagi pemerintahan daerah. Sehingga ketika ada kasus-kasus seperti itu, tidak hanya menunggu terlalu lama, tapi segera diselesaikan dengan cara dialog. Apa yang dikatakan Pak Wakil Gumbun, betul. Jadi, pendekatan-pendekatan itu jangan reversif, pendekatan jangan dengan kekerasan. Tapi kalau memang bersalah, ayo proses hukum yang baik. Yaitu di martabat manusia, dignitinya. Tapi kalau digniti kemanusiaan itu disinggung, dia akan memberontak. Karena kita semua pun juga begitu. Sama. Apalagi kalau kita dikatakan dengan nama-nama binatang, itu kan menyakitkan. Jadi ini kan terus berulang, terus berulang secara kekerasan. Dan kita harus belajar memutus tali kekerasan. Hanya melalui dengan dialog. Dan mulailah Rotmet Papua Tanah Dame itu, diterapkan. Dan itu membutuhkan keseriusan. Waktu itu memang sayang, Praterneles itu ya, mendiang saya tidak ada. Tapi kan ada penerusnya. Mungkin saya berharap pemerintahan ke depan meneruskan gagasan Papua Tanah Dame. Seperti dikatakan Pringgi dalam lagunya Surga Kecil di Tanah Papua. Dan itu semuanya pendekatannya kultural yang bisa berhasil. Coba lagunya Pringgi Salah Tua itu. Papua Tanah, Tanah Surga Tanah itu. Begitu lagu itu didengar, orang Papua berdiri, merinding, karena menganggap menghargai kultur budayanya. Baik, baik. Kelopak mata Tanah Surga. Orang Papua merasa bahagia dan bangga. Karena apa? Dihargai martabat kultur dan budayanya. Nah, pendekatan-pendekatan ini yang lebih banyak digunakan persuasif daripada pendekatan kekerasan, represif. Bahkan juga dengan kata lain, jangan libatkan ormas-ormas lain. Sebab akan menganggung ketertiban. Maka menurut saya keadilan itu harus ditegakkan. Semua yang bersalah ya di proses hukum. Jangan ada anak tiri. Kalau anak tiri, mereka akan terus-menerus akan meradang. Mungkin harus diselesaikan kasus-kasus HAM di Papua. Karena itu adalah hutang sejarah. Dan kalau itu diselesaikan semua dalam dialog. Trauma healing dilakukan. Saya rasa memutus tali kekerasan akan bisa dilakukan. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang nyata, akan timbul para api lagi. Hanya karena kasus kecil, akan menjadi membesar para api. Karena dignitinya tidak disembuhkan. Kita harap semoga segera ada penyelesaian. Terutama penyelesaian yang ini. Tadi disampaikan katanya beberapa keluarga di Jayapura ingin memastikan bahwa anak mereka yang berada di Pulau Jawa dalam kondisi baik. Semoga segera ada yang bisa merespon ini. Romo Beni, terima kasih. Dan seperti Kukopipah, dengan mengatakan beri jaminan. Kalau semua kubundur memberi itu, mereka akan lebih tenang. Itu akan baik. Terima kasih Romo Beni sudah bergabung malam hari ini. dan juga tadi ada Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani. Tetap bersama kami di CNN Indonesia. Terkait kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Presiden Joko Widodo meminta warga saling memaafkan dan pemerintah menjamin kehormatan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pak Aceh, Mama Aceh, Mama-Mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan. Emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik. Dan yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pak Aceh, Mama Aceh, Mama-Mama yang ada di Papua dan Papua Barat. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan perdamaian di Manokwari dimulai dengan klarifikasi kepada seluruh pihak yang diduga menjadi penyebab kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Ini bisa dimulai dari klarifikasi insiden penyerangan dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur. JK berharap kerusuhan ini tidak melebar. Kita prihatin dan menyesalkan kejadian-kejadian yang terakhir itu. Karena itu kan sebab akibat saja ya. Apa yang terjadi di Surabaya, di Malang, itu tentunya perlu dijelaskan dengan terbuka, diklarifikasi. Karena apa yang saya lihat itu masyarakat di Papua itu hanya minta klarifikasi dan ya minta maaf lah. Tapi harus klarifikasi dulu apa yang terjadi di situ dan di situ. Ini semua akibatnya. Jadi kita perlu saling menghargai lah. Tapi juga kalau ada masalah yang serius yang terjadi kemarin di Surabaya, itu dijelaskan juga terbuka apa yang terjadi sebenarnya. Kita kan yang mendapat informasi, tapi penginformasi itu harus dilihat secara betul. Saat ini korespondensi CNN Indonesia Miftah Farid di Jayapura. Kami kembali menghubungi Farid. Farid sampai malam hari ini. Seperti apa kondisi di Jayapura? Apakah Anda melihat masih ada penjagaan di beberapa titik? Ya Putri, kalau soal penjagaan memang sudah sedikit cair dan hampir semua kehidupan masyarakat di sini mulai berjalan normal. Saya berkeliling ke beberapa tempat di Habipura. Sudah ada banyak sekali tokoh yang masih tetap buka dan ada sebagian yang sudah tutup karena memang jam kerja mereka sudah berakhir. Namun yang disesalkan oleh masyarakat Jayapura adalah kita masih belum tahu apakah ini sudah terkonfirmasi atau belum. Yang jelas seluruh jaringan internet di kawasan Jayapura ini mati. Dan ini kemudian membuat kita sedikit kesulitan untuk mengakses informasi melalui internet. Dan ini bukan hanya berlaku pada telpon seluler ya, tapi juga pada wifi-wifi yang ada di beberapa, misalnya rumah, hotel, maupun kafe, ini juga sedikit ada trouble. Memang kemudian kalau kita membuka akses atau untuk jaringan wifi, kita ketika melihat untuk di YouTube misalnya atau sekedar melihat itu bisa. Tapi untuk mengupload video atau konten yang kemudian memiliki kapasitas yang sedikit lebih besar, ini menjadi kesulitan. Dan ini yang kemudian disayangkan oleh warga Jayapura karena sampai malam ini tidak ada satu lembaga pun yang kemudian mengkonfirmasi apakah ada kesengajaan atau apakah ada memang perintah dari baik pemerintah misalnya atau institusi lain yang kemudian membuat jaringan internet di kawasan Jayapura ini menjadi mati sejak tadi sore. Tapi apakah Anda masih bisa mengakses media sosial, Farid? Apakah itu masih bisa untuk melihat? Kalau ada jaringan wifi, bisa. Tapi untuk meskipun ada wifi, untuk kemudian kita mengupload video atau foto, ini yang tidak bisa. Jadi kalau kita lihat dari aplikasi yang untuk mengukur, test speed, itu untuk download memang masih bisa sedikit lebih baik daripada yang upload. Uploadnya lebih dari 1 megabit. Dan ini kemudian membuat seluruh aktivitas warga Papua, terutama ketika mereka ingin mendapat informasi internet menjadi sangat terhambat. Karena secara keseluruhan, untuk jaringan internet melalui ponsel sama sekali tidak bisa. Tidak ada, hanya ada jaringan untuk telpon. Untuk sinyal 3G atau 4G bahkan sama sekali tidak bisa. Meskipun begitu, warga berharap memang ada klarifikasi dari pemerintah atau dari provider atau dari kementerian komunikasi apakah memang ini sengaja dilakukan karena menurut pemerintah mungkin saja kemudian ini dilakukan untuk meredam situasi yang ada di Papua. Tapi yang jelas Putri, tadi saya sudah mengikuti seluruh rangkaian dari aksi yang ada di Jayapura ini. Dari satu titik misalnya di lingkaran AB Pura yang menjadi pusat konsentrasi masa, dari dua titik yang lain di wilayah AB Pura misalnya di Waena, kemudian ada juga di kawasan Expo semuanya berkumpul di lingkaran AB. Kemudian mereka berjalan sampai ke arah pintu masuk atau area masuk menuju ke kota Jayapura tepatnya di Jawasan Dok. Di situ juga ada ratusan warga yang sudah menanti. artinya ada empat titik warga Jayapura melakukan demonstrasi. Bukan hanya mahasiswa, memang ada beberapa kampus yang juga mahasiswanya turut serta dalam aksi demonstrasi tadi. Tapi yang menarik adalah orang tua dari mereka kemudian juga warga biasa juga turut hadir karena apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan ketika melihat berita, ada persekusi yang dialami oleh warga Papua yang ada di Jawa, tepatnya di Surabaya, Malang, dan Semarang. Mereka tergerak karena ini bukan hinaan, bukan soal hinaan terhadap sekadar mahasiswa. Tapi yang mereka alami di Surabaya, Malang, dan Semarang ini adalah hinaan terhadap identitas orang Papua secara keseluruhan. Karena memang persekusi ini dilakukan dengan sentimen yang sangat buruk, sangat jelek bagi warga Papua karena warga Papua dihina dengan sebutan salah satu jenis binatang dan itu kemudian mengusik rasa keadilan mereka. Dan tadi sudah mereka ketika menggelar aksi cukup banyak sekali putri warga yang bercampur dengan mahasiswa mereka datang dari Abepura menuju ke kota Jayapura yang jaraknya bahkan mungkin lebih dari 15 km mereka menempuh perjalanan baik ada yang menggunakan sepeda motor maupun berjalan kaki lebih dari 2 jam bahkan mereka berjalan dan kemudian mereka tadi sudah disambut oleh gubernur dari Papua yaitu Lukas NMB yang berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi dari masa tadi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat meskipun beberapa hari yang lalu Lukas NMB juga sudah memberikan pernyataan sikap terkait insiden yang terjadi di Surabaya, Malang, dan Semarang. Yang jelas putri, tadi saya sudah menanyakan kepada beberapa warga Papua apa yang kemudian mereka harus apa yang harus dilakukan misalnya supaya situasi di Papua ini bisa redam. Mereka hanya memberikan syarat yang cukup sederhana dan ini kemudian menunjukkan bahwa ada kebesaran hati orang Papua untuk saling maafkan. Tapi yang jelas mereka bukan hanya butuh pernyataan maaf dari sekedar gubernur Jawa Timur kalau itu daripada para wansa kemudian juga ada wali kota Malang dan juga wali kota Surabaya. Mereka tidak hanya butuh permintaan maaf dari orang-orang yang sifatnya lebih struktural yaitu pejabat. Tapi mereka butuh keyakinan yang ada dalam diri mereka ketika saudara-saudara mereka apa adik-adik mereka yang di Surabaya, di Malang, di Semarang menyatakan langsung bahwa mereka sudah merasa aman di Surabaya, Malang, dan Semarang bahwa mereka sudah bisa diterima kembali oleh warga di sana dan bahwa mereka warga yang kemudian atau kelompok-kelompok Ormas yang pada 17 Agustus yang lalu melontarkan ucapan yang menyakiti hati mereka itu bisa meminta maaf dan diproses secara hukum. Kalau itu dilakukan, kalau itu dilakukan Putri, warga Jayapura tadi menyatakan bahwa akan ada jaminan keamanan yang terjadi di Papua secara keseluruhan. Mereka tidak mau Jayapura seperti yang terjadi di Sorong dan Manokwari. Dan itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk meredam situasi. Kita masih tidak tahu apa perkembangan selanjutnya karena masa bisa saja berkumpul kembali kalau kemudian penagakan hukum terkait ucapan provokatif, ucapan kebencian itu, itu tidak diproses secara hukum dan hanya sekedar begitu saja berlalu. Karena ini peristiwa bukan sekali Putri, karena pengalaman saya ketika meliput soal Papua beberapa waktu yang lalu, baik di Surabaya misalnya, banyak sekali lontaran-lontaran seperti itu yang kemudian terus berulang dan terus berulang dan keabayan dari petugas atau pembiaran yang dilakukan oleh aparat hukum itu kemudian membuat hari ini merupakan puncak dari kemarahan. Kita tidak tahu apakah ini benar-benar puncak atau masih ada lagi rangkaian peristiwa yang kemudian membuat situasi Papua menjadi mencekam Putri. Farid, terkait soal situasi yang saat ini terjadi, yang Anda mengenal betul kultur masyarakat Papua di sana. Ketika katakanlah ada sentimen rasial yang diterima mereka, katakanlah ada luka, apakah sekarang itu bisa sembuh? Apa yang bisa mengobati luka itu, Farid? Katakanlah mereka menginginkan ada pernyataan langsung dari anak-anak mereka di Surabaya misalnya. Apakah itu akan divasilitasi oleh pemerintah? Itu cukup atau ada hal lain lagi? Ya, dari interaksi saya misalnya di beberapa hari yang lalu saya tinggal live-in di salah satu kampung di Sentani. Saya harus menyebrang Danau Sentani sekitar setengah 15 menit ada salah satu kampung, Abar namanya di sana. Ada sedikit diskusi yang saya lakukan dengan warga baik di Abar maupun juga di Jayapura. Dan mereka hanya minta dua saja sebagai syarat bahwa situasinya akan kembali normal. Yang pertama adalah syarat menegakkan hukum. Jadi orang-orang yang melontarkan kalimat-kalimat rasial itu bisa diproses secara hukum. Entah itu kemudian ormas ataupun bahkan aparat. Dan itulah menjadi pintu pembuka mereka akan memberikan maaf secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah mereka ingin mendengar langsung. Adik-adik mereka, anak-anak mereka yang berkuliah di Surabaya, Malang, Semarang yang menyapatakan diri mereka bahwa mereka sudah aman bahwa diri mereka sudah bisa diterima lagi mereka bisa berkuliah lagi mereka bisa beraktifitas sewajarnya di kota perantauan mereka ini akan membuat mereka yang ada di Papua menjadi lebih tenang. Namun ini dibutuhkan mendekatan dan kebesaran hati dari bisa warga Surabaya, warga Malang, dan juga warga Semarang bukan hanya pemerintahnya tapi ini ikatan people to people manusia dengan manusia, warga dengan warga. Saya melihat ada kebesaran hati yang luar biasa Putri bagi warga Papua. Mereka tadi mengungkit sedikit apa yang mereka alami sejak tahun 1980 begitu banyak gelombang transmigran yang masuk ke Papua misalnya di berbagai wilayah Papua mereka terima dengan baik mereka diberi tanah, difasilitasi kemudian bahkan sekarang mereka menguasai roda ekonomi di banyak sekali titik-titik yang saya termati misalnya di Jayapura hampir semua ruas jalan yang menjadi basis ekonomi yang ada di Jayapura misalnya atau di Abepura tepatnya dikuasai oleh orang-orang pendatang dan selama itu pula selama sejak tahun 1980 selaras hubungan mereka dengan orang Papua orang Papua dengan pendatang orang Papua dengan transmigran sama sekali baik dan tidak terusik oleh hal apapun kecuali memang ketika mereka merasa terhina dengan sebutan kalimat-kalimat atau kata-kata binatang hanya itu saja sebenarnya selebihnya mereka bisa menerima dengan baik bahkan mereka menganggap ini pengalaman saya sendiri mereka yang saya alami beberapa hari selama live-in satu keluarga yang ada di kampung abar mereka menyebut saya bukan sebagai orang asing atau bukan sebagai orang non-Papua saya diberi makan apa yang mereka makan umbi-umbian, ikan, bahkan papeda artinya itu sebagai bentuk penghormatan bahwa saya diterima sebagai orang Papua juga saya tidak dianggap sebagai orang non-Papua begitu juga transmigran mereka sebenarnya tidak ada niat untuk membalas misalnya meskipun tadi saya mendengar beberapa kali slogan-slogan yang menyebutkan usir pendatang-usir pendatang tapi secara sistematis koordinator lapangan yang memegang kendali aksi melalui pengeras suara menyebutkan bahwa teriakan itu bukanlah diri mereka jadi teriakan itu kemudian bisa hilang dan kemudian ada peringatan bahwa ini aksi damai bahwa ini mereka mengidentifikasi diri bahwa mereka bukan sama dengan orang rasis yang kemudian membuat mereka menjadi terhina ini yang kemudian menjadi pembeda bahwa mereka berbeda dengan orang-orang yang menghina mereka secara rasial artinya ada hal yang perlu kita cermati bahwa di Jayapura bisa menjadi contoh bahwa meskipun mereka marah mereka sama sekali tidak merusak mereka sama sekali tidak mengungkit adanya perbedaan rasial ini menjadi bukti bahwa harus ada kebesaran hati bagi kita orang-orang yang di Jawa untuk meminta maaf secara tulus bukan hanya pejabat tapi juga kelompok-kelompok masyarakat yang menyakiti hati mereka terutama ormas-ormas yang selama ini mereka anggap sebagai bagian dari provokasi yang dilakukan sehingga puncaknya pada 17 Agustus yang lalu ada kemarahan yang luar biasa kemudian memicu saudara-saudara kita yang ada di Papua Baik, Farid terima kasih atas informasi Anda dari Papua tapi saya juga sampaikan disini terkait pernyataan Anda mengapa sulit mengakses jaringan internet ada di CNN Indonesia.com Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui melakukan perlambatan akses jaringan internet di wilayah Papua saat ini terima kasih Miftah Farid langsung dari Jayapura, Papua CNN Indonesia Prime News kembali dengan informasi lain tetap bersama kami Terima kasih telah menonton